Keberadaan pinjaman online atau pinjol semakin disorot karena banyak yang ilegal dan meresahkan masyarakat. Agar tidak terjurumus dalam jeratan pinjol ilegal, masyarakat harus waspada dan jeli memilih pinjol yang aman. Dan kita simak informasinya dalam laporan khas redaksi. Maraknya kasus pinjaman online atau pinjol ilegal yang membuat orang terjerat utang berbunga tinggi membuat pemerintah akhirnya bergerak memberantas pinjol ilegal. Kepolisian daerah Jawa Barat menggerebek kantor yang mengoperasikan 23 pinjol ilegal pada Kamis 14 Oktober 2021. Penggerebekan ini berawal dari laporan seorang warga Bandung berinisial TM yang mengaku diteror penagih utang atau debt collector. TM memang sempat meminjam uang lewat aplikasi pinjol dan sudah melonasinya. Namun ia menerima SMS tagihan yang disertai tautan atau link dari aplikasi yang berbeda. TM pun mengklik tautan tersebut dan menerima dana sebesar 600 ribu rupiah secara tiba-tiba di rekeningnya. Meski dana tersebut dikembalikan, TM tetap dikejar oleh debt collector karena bunga pinjaman terus meningkat hingga mencapai 2,8 juta rupiah. Teror pun ia terima, mulai dari ancaman hingga tagihan yang disebar ke semua kontak di ponselnya. TM stres dan masuk ke rumah sakit. Kemudahan akses dan pencairan dana menjadi kelebihan pinjaman online sehingga membuatnya populer di masyarakat. Sayangnya, sebagian besar masyarakat belum dibekali literasi keuangan yang baik sehingga sering mengabaikan risiko dibalik kemudahan tersebut. Mereka orientasinya lebih kepada digerakkan oleh konsumtif, tentu kan tidak ada sulit dibayangkan istilahnya untuk memberikan pengembalian dalam tempo yang tepat waktu. Dan yang terjadi adalah masyarakat-masyarakat semacam ini banyak yang default, banyak yang gagal. Dan ketika gagal, solusi yang terbayangkan adalah ya pengalaman mereka yang sudah mereka lakukan sebelumnya diinjam lagi ke tempat lain. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan, saat ini baru 106 pinjaman online di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi atau legal. Masyarakat bisa memastikan legalitas pinjaman online melalui situs OJK atau call center di nomor 157 atau SMS dan WhatsApp di nomor 081-157-157-157. Untuk menghindari jeratan pinjol ilegal, masyarakat harus waspada jika ada penawaran pinjaman melalui SMS. Bisa dipastikan itu ilegal. Perhatikan juga mengenai bunga pinjaman. Saat ini bunga pinjaman online legal yang disepakati oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI maksimal 0,4% per hari. OJK pun membatasi akses pinjol, dan pinjol hanya diperbolehkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi nasabah. Jadi cuma tiga itu mbak yang boleh diakses kalau di ketentuan kita. Kalau foto, daftar, kontak, itu nggak boleh. Jika ada masalah dengan pinjaman online, masyarakat diminta tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK. Saat gas waspada investasi atau kepolisian setempat. Ada sejumlah hal yang harus diperhatikan jika kita ingin minjam melalui pinjaman online. Yang pertama, pastikan pinjol tersebut sudah terdaftar di OJK. Lalu yang kedua, jangan mudah tertarik pinjol yang dikirim melalui SMS spam melalui gadget kita. Sebisa mungkin, jangan meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!